Intro Oh ya guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velek terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan ASRW Sekarang gue ada di Bandung nih Lagi ngikutin acaranya Brio Slalom Challenge Yaitu ini conference in pressnya nih Untuk sebelum acara di tanggal 11 nanti guys Mas Aldi lagi di dalam Nah gue ini pengen ngeliput mobil-mobil Brio Nanti karena ada kopdar gabungan Brio di Bandung guys Disini tepatnya nih Nah ini di belakang cici ada Brio merah-merah Warnanya sama dengan cici ini Obri belum bisa dateng Karena Obri prepare nih buat acara besok Waduh Kayaknya nih dari HBC udah dateng nih HBC itu adalah Honda Brio Community Nih dari HBC gue gak tau nih berapa persoalan Karena parkirannya agak sedikit ngaca Karena rame tempatnya guys Disitu kayaknya ada tuh Mari kita lihat Di belakang gue udah ada Brio lagi nih Dari Honda Brio Club Indonesia guys Ada tiga mobil Brio yang Ini Bari Bari Brio old nih Brio old Yang ini All new Brio guys Tuh modifannya ini Oh ini stance nih Main-main stance nih Mainan yang putih Dia velaknya belang Agak lebar Lebar velak belakangnya guys Yang ini Al new Brio Main racing nih Alirannya Sama ini main racing Gue ini dikasih Vendernya Dikasih belang Alah-alah Thailand guys Nah ini dateng-dateng nih Brio-Brio ganteng guys Wedeh Wah Ganteng-ganteng nih Andrio nih Wedeh Ganteng-ganteng Banyak yang ini ya Racing-racing Kelirannya ya Tuh Banyak Cakep-cakep Nanti gue pengen Tanya-tanyain nih guys Kayaknya Kita kesitu aja deh Kita abisin ini Ini ada om-om dari Ambrio nih Om Kita dari ASR om Mengaldi Dari Ambrio om ya Dari mana nih om Dari Bandung Dari Bandung Ambrio dateng Cuma Bandung doang Daripada yang lain Bandung ada Gabungan sama Karawang Jawa Karta Jauh guys Dari Karawang Dari Perwakarta juga masuk om ya Berapa unit om Sekitar Ada 30-an lah 30-an lah dateng Belum semuanya Oke cakep om Belum semua masih banyak ya Belum banyak Oke om Selamat dateng om ya Makasih om Ini om-omong kayak kenal mobil ini Si Cici ini Oke guys Oke guys nih Di sebelah gue Ini ada Dari komunitas Ambrio nih Ambrio warna hitam Udah ganteng Stellana Racing ganteng nih Dari Bandung nih Kayaknya nih Dari Bandung Karena pelatnya tadi gue liat Ada yang pelatnya Banyak Nah ini Salah satu member juga nih Dari Ambrio tadi guys Ini Dari Bandung nih Ada yang Kayaknya punya perempuan Kayaknya Tapi kurang tau nih Kita liat lagi Yang mana Wah Yang ini ada yang keren nih Yang ini keren guys Puh Udah karbon Cup mesin udah karbon Ininya di Kayaknya sih di ini ya Di apa sih namanya ini Stiker Kalau nggak di Stiker karbon gitu Wah ini udah karbon juga Lipsnya Cakep-cakep Dengan pilihan warna Pelek yang warnanya Cakep nih Kayaknya merah Candy guys Oh ini dari Z Ambrio Dari Z nih Dari komunitas Ambrio Ini dari Z Waduh Ini Dari daerah Bandung nih guys Walaupun pelatnya Z Tapi dia member-member Bandung Z Itu dari Saya kurang tau Saya kurang tau Mungkin temen-temen Comment di bawah Yang tau pelatnya Dari mana Pelatnya dari mana Kurang tau Ini juga nih Sama Depannya Cici Ada dari Ambrio juga nih Wah Hashtagnya Brio Derhut Asik juga ya Tuh Aliran racing Cakep Cakep-cakep Brio nya guys Waduh Nggak ada Bumper Ini anak-anak Ini banget nih Cakep Wah ini kayaknya Static guys Static ini kayaknya nih Cakep Stand-stand segitu Alirannya nih Mobilnya nih Si Om nih Di belakangnya ada Ada dua mobil lagi Kita kayaknya Di sebelah sini aja Ini ada dari Brio Nggak tau gue Komunitasnya apa Yang ini HBC nih guys Yang tadi HBC Ini Brio Ganteng juga Yang ini kayaknya Ini Brio Ini juga nih Sama nih Yang mana Yang lari Oh itu bukan Jangan Itu si Panitia Tuh Ganteng Brio Ini dari Ini dari HBC guys Dari HBC juga Satu tim nih Mereka Walaupun Berbeda-beda Timnya Tetep Mereka Makenya Brio Itu dia Satu bener Hatta-brio Walaupun Beda-beda Komunitasnya guys Wah Ganteng Dari Ingatan Motor Indonesia Silahkan Bersi 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 Lalu Yang kedua Adalah Mas Alvin Bahar Direktur Motor Racing Indonesia Selanjutnya Ada Tanya Prasetyo Selaku Profesional Motor Racing Indonesia Dan Final Racer Dan Selanjutnya Ada Mas Anet Dion Wigi Selaku Profesional Motor Racing Nah Nah Udah Bener Kasih Kode Ke Saya Ayo Cepetan Tanju Gitu Ya Langsung Saja Saya Sebagai seorang Sebagai seorang Pembalap Profesional Apalagi Sebagai seorang wanita Suka-dukanya Sukanya banyak Semua Dunia otomotif Balap Ya Itu Aku ikutin Speed 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 Rally Bahkan Touring Di Honda Racing Indonesia Juga Kepernah Tahun Kemarin Dan Sekarang Slalom Yang Aku Jalanin Sekarang Itu Aku suka Semuanya Juga Balap Aku suka Kalau Dukanya Sih Gak Ada Ya Jadi Aku Disini Happy Terus Gitu Bawahnya Terima kasih Ada gak sih Mungkin Perbedaan Sebagai seorang Pembalap Wanita Apakah Merasakan Privilege Terdiri Pada saat Keputin Balap Karena Ini Dunia otomotif Hanya Laki-laki Aja Yang Aku Lihat Aku Disini Mau Menunjukkan Juga Bahwa Aku Bisa Maksudnya Wanita Itu Bisa Jadi Pada Intinya Pembalap Wanita Dan Laki-laki Itu Tidak Gak Ada Bedanya Itu Sio Menangkap Mbak Kanya Mas Aldi Ini Mas Aldi Suka-dukanya Mas Aldi Sebagai Soal Kembalap Terus Terus Apasih Yang Memanggil Mas Aldi Untuk Menseriusi Bidang Ini Oke Selamat Balam Semuanya Teman-teman Jadi Kalau misalnya Mau ngomongin Di dunia Balapan Saya itu Balap 2015 Sama 2016 Saja Jadi Sampai Tahun Ini Kurang lebih Sudah 5 Tahun 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 Kalau misalnya Suka-duka Awalnya Itu Agak terpaksa Gara-gara Dipaksa Sama Ata Sendiri Harus Belajar Harus Bisa Pokoknya Awalnya Tapi Pas Menjalani Itu Setelah Mati Berasa Itu Bawa Jalan Di Jalanan Umum Bawa Jalan Di Tol Di Jalan Segala Macem Kebetulan Secara Pribadi Ada Bawa Brio Ini Turing Sampai Bali Turing Sampai Ancah Pake Brio Dan Sampai Alhamdulillah Itu Zero Accident Alhamdulillah Zero Accident Nggak ada Masalah Segala Macem Nah Itu Salah Satunya Hasil Dari Belajar Slalom Karena Slalom Ini Memang Banyak Ilmu Di Selamat Perjalanan Terutama Bagi Teman Teman Yang Muda Yang Baru Belajar Yang Masih Agak Agak Segala Macem Ya Salah Satu Melancang Ini Ya Jangan Tidak 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 Tapi Kebetulan Satu Apresiasi Tertinggi Buat Horda Bikin Acara Seperti Ini Jadi Kita Jadi Bisa Belajar Terfasilitasi Untuk Balok Salong Itu Itu Selebihnya Teman Komunitas Kita Jumpa Minggu Depan Saling Belajar Bareng Sekaligus Kumpul Bareng Teman Satu Brio Satu Jawa Bareng Suka Dukanya Kalau Dibilang Suka Dukanya Lebih Banyak Sukanya Cuma Saya Ngetitain Dukanya 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 Yang Pasti Pertama Pas kita Belajar Dari Aot Saya Betul Mulai Balak Salam Itu Mulai Malapan Itu Dari 2015 2015 Itu Saya Masih Kelas 2 SMA Dan Terus Dukanya Itu Adalah Saya Harus Latihan Yang Dimana Saya Ngerasa Saya Gak Bisa Cuma Karena Disitu Ada Dukungan Dari Orang Tua Dari Kakak Dari Disitu Akhirnya Saya Terpacu Untuk Bisa Dan Akhirnya Sampai Sekarang Dan Jadinya Jadi Suka Jadi Balapan Itu Juga Jadi Hobie Saya Gitu Sih Teman Teman Sampai Dari Dipersiapkan Dari Apa Dulu Atau Gimana Misalkan Dari Segimantara Masih Agak Sedikit Guging Gaya karena gak biasa kita nah saran dan jenisnya apa dulu pelunjuk bagi pemula seperti saya jadi kalau misalnya kita mau belajar slalom dari pemula pemula itu berarti balik lagi tujuannya mau apa dulu nih kalau misalnya kita mau ngejar ke juara nasional otomatis bukan hanya manusia nih yang harus di upgrade tapi kendaraannya juga perlu di upgrade makanya tadi kenapa kita bikin regulasinya rentangan itu gak boleh karena itu sangat membantu banget dari yang tadi mungkin 3 detik gara-gara rentangan itu bisa jadi 1 detik kayak gitu terus yang kedua harus percaya diri percaya diri dalam artian sebelum masuk ke arena kita hafal dulu tracknya nanti tracknya insyaallah akan bener-bener dibikin dan di develop sangat mudah gitu ya oh ya sangat mudah untuk di lewati dengan mobil standar sekaligus bisa yang penting percaya diri dulu jangan ya kalau kita gak enjoy udah buruk panding tadi sama di Om Alvin bilang posisi menentukan prestasi jadi pas mau start ya kursinya bener-bener dulu siap hafal tracknya segala macem dan berdoa gas gitu aja sih yang selebihnya ya nanti selama perjalanan akan bisa dengan dirinya akan meningkat sendiri oh pertama kali nyoba kalau saya dulu pertama kali balap salah soal itu menurut saya sangat bodoh sekali pertama kali turun balap dan salah soal tapi itu jadi pelajaran paling berharga nextnya sebelum balapan jadi bener-bener hafal dulu soalnya oh gini ini ke kanan ke kiri ke kanan eh teman-teman merah gitu gak ada teman-teman merah nyata kayak gitu jadi ya harus fokus enjoy dan yang terakhir rutin aja rutinnya seperti apa misalnya pelatihan sebulan sekali apalagi kalau teman-teman komunitas bisa jadi ini salah satu kegiatan juga obdar sambil lancar salam bareng-bareng satu bulan sekali dua bulan sekali kayak gitu loh rotebi siap hafal mau nambahin Mas Eki saya nambahin lagi nih ya Pak di sampaikan jadi gini besok krim tasan yang akan kita buat untuk teman-teman lakuin itu semua ada pesan khusus buat kendaraan bryo bayan jadi baiknya linknya kalian yang biasa jalan normal dengan pintasan soal akan merasakan handlingnya bryo seperti apa breakingnya bryo seperti apa jadi setelah menikmati pake jalan untuk seri alian dengan adanya event selalu ini membuktikan bahwa kendaraan bryo ini memang benar-benar kendaraan pintar dan lincang terima kasih 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 komentar sendiri itu besar dan mereka juga jiwa sporti memang pada sendiri juga juga jiwa sporti dan juga juga komentar sendiri juga mayoritas jiwa sportinya ini adalah untuk event ini dari komanda untuk kayak untuk dia membuat fasilitasi sportian jiwa mereka itu untuk dituangkan di jalan yang benar malam di event tersebut di jalan-jalan itu dan kagumnya mobil di kompet dan rincah di 1-3 soalnya di sepul, high speed dan kesalianan tapi ada juga buat di jalan ketinggian dan berjalan itu di dalam panggungan di prios manusia kalau dari rumah pikir ini sport juga harapannya apa sih jadi dengan adanya bsj ini tuh mereka pasti ikutan maizgal ada orang-orang ini halapannya sih banyak yang pasti kan ikat perkenalan, persedaran antara pengguna kondal dan sesuai di materi rio sendiri dengan kegiatan yang positif yang satu dan sepertinya kita suka gitu kan ya itu di motosport jadi buat teman-teman terutama dari bandung ini betulan acaranya belum boleh di tanggal 4 kita akan ada bsj di seri kedua itu di depan kejutan sate pada tanggal 11 jadi minggu depan ya nanti gue taruh linknya di bawah di deskripsi bagian pool yang ada di daerah jagung di tabrik di daerah barat di otol agar timon yang positif asalkan mau ke bandung silahkan munggu aja tapi kalau misalnya agak jauh-jauh nanti juga bsj ini juga nanti akan ada di beberapa kota ada dua kota lagi ada di sekarang sama di Surabaya insya Allah dan sekali lagi thank you Malpin oke guys segitu dulu keseluruhan kita bareng sama acara bsj 2022 kita lihat nanti eventnya seperti apa gue lihat dulu diri jangan lupa ingin taruh ingin khas